Kita kemarin sudah membahas dari mulai awal mengenai metode mencari kebenaran kemudian beberapa teori penciptaan alam semesta kemudian sampai membuktikan salah satu teori yang paling relevan dengan Al-Quran dan As-Sunnah khususnya dengan Al-Quran kemudian keteraturan alam semesta kemudian sifat-sifat Tuhan sehingga kita ketemu bahwasannya dari sifat-sifat Tuhan itu maka tidak mungkin ada Tuhan yang lain dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang termaktub di dalam Al-Quran kemudian setelah itu kita secara sekilas kita bisa memahami bagaimana mengenai apa yang disebut dengan syirik apa yang disebut dengan kufur kemudian bagaimana hubungan kita dengan ahli kitab yang harus kita fahami dengan baik kemudian pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian ya rekan-rekan sekalian kita akan memasuki satu kajian yang baru lagi yaitu mengenai sumber-sumber ajaran Islam kita tahu bahwasannya di dalam Islam ini ada sumber-sumber ajaran yang harus kita pahami dengan baik karena itu merupakan pedoman hidup kita di dalam berbagai dalil disebutkan bahwasannya pedoman hidup kita itu tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah jadi kita harus faham pemahaman Bapak Ibu sekalian meskipun Bapak Ibu sekalian bukan di dalam profesi yang berkaitan dengan keagamaan tapi ketika menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pedoman hidup maka tentu harus faham paling tidak harus dipahami ada dua yang pertama adalah kaitan dengan kita kehidupan sehari-hari kita harus faham yang memang kita langsung jalani yang kedua jadi sangat praktis ya untuk keseharian kita yang kedua adalah kaitan dengan profesi kita karena tidak bisa dipisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan yang tidak beragama karena kehidupan kita semua dari mulai niat yang baik kita berbuat baik pada orang lain niatnya juga harus benar kemudian apa yang baik dan yang buruk sehingga kita lakukan kebaikan buat orang lain itu benar-benar memang kebaikan dan berikan manfaat dan kalau kita menjauhkan diri dari satu keburukan dan kita mengajak orang lain dari satu keburukan adalah betul-betul satu keburukan jadi kan kita perlu pada pedoman jadi pedoman kita di dalam kaitan dengan profesi kita jadi paling tidak dua itu saja kita tidak perlu terlalu mendalam mungkin tapi paling tidak keseharian kita sebagai manusia biasa sebagai anggota masyarakat sebagai kepala keluarga sebagai hubungan kita bertangga, berteman, dan sebagainya yang kedua adalah kaitan dengan profesi kita baik Bapak Ibi sekalian kita akan mulai malam ini masuk kepada kajian kita mengenai sumber ajaran Islam ini sudah terlihat ya sudah 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 terlihat dan terlihat dengan baik baik Bapak Ibu sekalian jadi malam ini kita akan mengkaji mengenai sumber ajaran Islam jadi bagi Bapak Ibu yang Muslim itu sudah memahami bagi Bapak Ibu yang non-Muslim yang hadir pada malam hari ini jadi kita perlu memahami bahwasannya di dalam Islam itu ada dua sumber yang menjadi sumber ajaran yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua yang disebut dengan As-Sunnah As-Sunnah atau Al-Hadith yaitu kumpulan dari ucapan perbuatan kemudian ketetapan Nabi Muhammad Salam Allah jadi keduanya itu harus berdampingan harus rasi itu adalah sumber yang utama dan dari sumber yang utama itu yang lebih utama lagi adalah Al-Quran ya nah jadi kita perlu paham bagaimana sih sebetulnya Al-Quran itu baik mari kita mulai dengan kita berdoa ya sama-sama ini adalah salah satu doa yang cukup baik ya doa ini dibaca juga ketika habis subuh ya ini salah satu doa yang cukup baik untuk dibaca ya habis subuh dan kemudian setelah sholat asal ya jadi hendaknya kita baca karena mananya sangat dalam ya Bismillah Rahmanir Rahim Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya Warasula Rabbi Zidni Ilma Warzuqani Faham Aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam Agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya ya nah sekarang Bapak Ibu sekalian kita melihat kepada definisi apa sih yang disebut dengan Al-Quran ya definisi Al-Quran ya jadi Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab ya Qoro'a ya Qoro'u Quranan atau Qiro'atan ya ini saya gak barisi ya jadi kalau di barisi bacanya Qoro'a ya Qoro'u Quranan atau bisa juga Qiro'atan ya jadi Qoro'a itu artinya dia telah membaca dia laki-laki telah membaca ya Qoro'u dia seorang laki-laki sedang membaca atau akan membaca ya Quranan itu adalah bacaan ya atau Qiro'atan ya Qiro'atan juga bacaan ya mungkin kita sering mendengar istilah Qiro'ah ya Qiro'ah atau Qiro'at ya itu sama itu kata benda ya kata benda kata benda abstrak dalam bahasa disebabkan masdar ya jadi di dalam kita memahami satu istilah ya tentu kita ada dua cara pertama memahami etimologi secara bahasa secara bahasa itu apa secara bahasa itu Al-Quran adalah artinya bacaan atau yang ditulis ya jadi dengan tambahan kata Al itu menunjukkan sesuatu yang tertentu ya jadi kalau bahasa Arab itu satu kata benda kalau di depannya dikasih Alif Lam itu menunjukkan benda tertentu ya jadi kalau Al-Quran itu tertentu ya jadi makanya dia adalah bacaan yang tertentu secara bahasa begitu artinya bacaan ditulis atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang atau kumpulan ya itu yang disebut Al-Quran atau Quranan jadi dalam Al-Quran yang turun pertama kali itu juga perintahnya membaca ikro ikro bismillah bismillah bikal ladhi khalak khalak insana min alak dan seterusnya ya jadi ayat yang pertama turun itu adalah perintah membaca ikro ikro itu adalah kata kerja perintah dari koroa ya bacalah ya kemudian ayat Quran yang terakhir juga kaitan dengan membaca ya kaitan juga dengan maaf bukan ayat Quran terakhir ketika nanti manusia pada hari kiamat ya pada hari kiamat ini bertanggung jawaban perbuatannya juga menggunakan kata koroa ikro kita bakkafa di nafsikal ya ma'alika hasiba ya Allah menyatakan kepada kita ya nanti kita ini masing-masing semuanya tidak kecuali dari kita siapapun itu di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada kita ya masing-masing kita ikro ikro bacalah kitab kitab ya maksudnya adalah catatan amal kita ini ya jadi kita suruh baca sendiri ya jadi ibaratnya kamu lihat sendirilah kamu kan jadi ngerti sendiri ya ikro kitab kafa binapsikal yawma alika hasiba cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung ya jadi kalau nanti kita lihat catatan perbuatan kita perbuatan baik perbuatan buruk ya cukuplah kita sendiri bisa tahu kita ini maksudnya kemana gitu pantasnya kemana gitu ya ya kita semua menjadi ahli surga yang dihindarkan oleh Allah dari api neraka amin ya rabbal alamin jadi sama di hari kiamat nanti ada kata-kata ikro kitab bacalah catatan amal dan ketika ayat Quran pertama turun juga menyatakan ikro bismirob bikal ladhi kolab ya bacalah ya nah kemudian secara terminologis Al-Quran itu artinya adalah kalam atau wahyu Allah yang berbahasa Arab ya diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril merupakan mu'jizat ditransmisikan secara mutawatir penyusunnya dalam musaf di awli surah al-fatihah di akhirin an-nah serta membaca ini sebagai ibadah ya ini ada tujuh poin ini kelihatannya ringan ya tapi ini kunci-kunci semua jadi Bapak Ibu di dalam Muhammad Al-Quran ini tujuh poin ini kunci jadi yang kunci yang pertama bahwasannya Al-Quran itu adalah wahyu Allah berbahasa Arab ya jadi Al-Quran itu bukan interpretasi Muhammad terhadap wahyu ya pernah ada pendapat di kalangan umat Islam juga ya bahwa Allah itu berkata kepada Nabi Muhammad berfirman kepada Nabi Muhammad bukan dalam bahasa Arab kemudian Nabi menginterpretasikan firman tersebut dalam bahasa Arab lalu disampaikan dalam bahasa Arab ya itu tidak benar yang benar adalah wahyu Allah berbahasa Arab ya jadi turun kepada Nabi Muhammad itu sudah seperti itu akhirnya jadi Nabi SAW tidak melakukan pengubahan sedikitpun apa yang turun kepadanya ya baik turun melalui bacaan Nabi disuruh membaca Jibril disuruh Nabi SAW membaca diulangi apa yang dibaca oleh Jibril ataupun melalui ilham ya atau melalui seperti bunyi lonceng yang sangat berincing yang sangat keras ya atau Allah sendiri yang mewahyukan kepada dada Nabi Muhammad SAW itu semua wahyu Allah yang berbahasa Arab jadi Quran itu bahasa Arab jadi makanya tidak ada Quran bahasa Sunda ya Quran bahasa Jawa Quran bahasa Indonesia nggak ada ya yang ada adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Sunda terjemahan Al-Quran dalam bahasa Arab ya jadi difahami ya Bapak Ibu sekalian jadi Quran itu hanya satu bahasa Arab dan memang dari Allah firman Allah pada Nabi Muhammad sudah berbahasa Arab ya jadi itu sekali lagi saya ulangi tidak ada Quran bahasa Sunda Quran bahasa Arab Quran bahasa Sunda Quran bahasa Inggris Quran bahasa Jerman ya nggak ada yang ada adalah terjemahan Quran dalam bahasa Jerman terjemahan Quran dalam bahasa Inggris dan seterusnya jadi Quran sendiri adalah bahasa Arab dia origin ya bahkan titik komanya kalau kita bilang bahasa Indonesia itu titik komanya tidak ada perubahan sama sekali panjang pendeknya turun dari Allah seperti itu Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu sampai ke kita seperti itu nggak ada perubahan sama sekali jadi betul-betul murni betul-betul pure seperti itu ini kunci yang pertama harus kita fahami yang kedua dia diturunkan kepada Nabi Muhammad jadi kalau ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad itu namanya bukan Al-Quran atau diturunkan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi ya Quran itu ada tambahannya ya ada juga orang yang begitu jadi Quran itu ada tambahannya kepada Si A atau kepada Si B makanya dia menjadi Nabi sesudah Nabi Muhammad ya itu semua palsu nah Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad lalu melalui Malaikat Jibril ya karena memang Jibril diutus nombara membawa wahyu kemudian yang keempat kunci yang keempat adalah mu'ajizat ya mu'ajizat itu adalah sesuatu untuk mengalahkan bantahan-bantahan dari orang-orang yang mengingkari ya jadi Al-Quran itu salah satu mu'ajizat Nabi Muhammad dan mu'ajizat yang abadi hingga akhir zaman yaitu adalah Al-Quran lalu kunci yang kelima ditransmisikan secara mutawatir ya mutawatir itu ditransmisikan dari sekian banyak orang kepada sekian banyak orang kepada sekian banyak orang kepada sekian banyak orang sampai dicatat oleh sekian banyak orang yang orang itu sedemikian banyak sehingga mustahil kalau mereka itu berdusta ya jadi kalau orang itu sekian banyak kemudian orang itu semuanya orang-orang yang bisa dipercaya memberitakan hal yang sama mustahil mereka itu berdusta ya Nah itu yang disebut dengan mutawatir. Nanti kita akan belajar dari hadis. Itu kunci yang kelima. Lalu kunci yang keenam. Penyusunannya dalam musaf diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada 114 surat. Jadi yang disebut Al-Quran itu, kalau dia dalam musaf itu diawali Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Ada juga orang yang mencoba menyusun Ya Quran itu seperti urutan turunnya. Turun Al-Quran itu pertama adalah surat Al-Alaq. Iqra' bismirah bikaladih khalaq. Ya surat Al-Alaq. Kemudian ada surat Al-Muzammil. Kemudian ada surat Al-Mudasir dan seterusnya. Dan kemudian diakhiri dengan bagian dari surat Al-Ma'idah. Ya ada ayat-ayat surat Al-Ma'idah. Ada juga yang menyusunnya seperti itu. Nah itu bukan Al-Quran. Jadi kalau yang disebut Al-Quran, itu susunannya adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ini satu kunci. Kemudian yang kunci yang terakhir, kunci yang ketujuh adalah membacanya dinilai sebagai ibadah. Jadi Al-Quran itu membacanya, Al-Quran itu sendiri sudah sebagai ibadah. Jadi berbeda dengan kalau kita membaca yang lain. Kalau kita membaca yang lain, termasuk membaca textbook ya, textbook di dalam ilmu kita, itu pada asalnya bukan ibadah. Kapan dia menjadi ibadah? Kalau kita membacanya dengan niat untuk kebaikan. Dengan niat kita untuk memberikan tambahan kebaikan kepada kita dan kepada orang lain. Jadi bukan dengan niat supaya kita menjadi terkenal, atau dengan niat menjatuhkan orang lain, atau dengan niat untuk mengakibatkan keburukan buat manusia misalnya. Kalau niatnya tidak seperti itu, maka dia akan menjadi ibadah juga kalau niatnya baik. Tapi pada asalnya, bacaan itu bukan sebuah ibadah. Dia itu biasa-biasa saja. Dia bebas nilai. Sedangkan Al-Quran bacanya saja bisa sebagai, bacanya saja merupakan ibadah. Kemudian Al-Quran secara global. Yang pertama adalah tawhid dan keimanan. Termasuk kepercayaan terhadap yang gaib. Jadi apa yang gaib? Yang gaib itu adalah apa yang ada di belakang. Kita yang kita tidak ketahui itu disebutnya dengan gaib. Ya termasuk gaib pula, hal-hal yang nyata, hal-hal yang diempirik, tapi tidak kita ketahui itu disebut dengan gaib. Atau hal-hal yang empirik yang akan terjadi. Ya, itu juga gaib. Kita misalnya nanti akan punya tempat tinggal di mana. Kita akan punya mobil apa. Kita akan punya pekerjaan apa. Ya, itu kan semua real. Semuanya itu adalah empirik. Tapi karena belum terjadi, makanya itu juga gaib. Kemudian isi pokok Al-Quran yang kedua adalah pokok-pokok ibadah vertikal. Ibadah vertikal adalah ibadah mahtub kepada Allah. Kemudian yang ketiga, imbalan dan ancaman sebagai konsekuensi satu perbuatan. Kenapa ada ancaman dan imbalan? Ya, karena manusia diberi kebebasan oleh Allah. Jadi ini penting untuk dipahami Bapak-Ibu sekalian. Bahwasannya Allah tidak memaksa kita untuk berbuat kebaikan atau memaksa kita untuk berbuat keburukan. Kita punya kebebasan. Manusia itu punya free will. Kebebasan kehendak. Freedom of choice. Punya kebebasan untuk memilih. Ini satu prinsip yang harus kita pahami. Lalu bagaimana kok dalam Allah sudah mengetahui orang itu jadi baik atau jadi buruk? Itu karena ilmu Allah tidak terbatas. Beda dengan ilmu kita. Kalau kita ga ada batasnya, kita ga tahu apa yang terjadi. Allah tahu. Jadi Allah itu bukan memaksa kita jadi baik atau memaksa kita jadi buruk. Atau memaksa seseorang akan jadi begini atau memaksa seseorang jadi begitu. Tidak. Itu kehendak dia. Tapi bahwa Allah itu tahu karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Jadi apapun yang akan terjadi, Allah tahu. Jadi pengetahuan Allah lah yang mendahului segala sesuatu. Bukan karena Allah menghendaki seseorang jadi buruk atau jadi baik. Buruk atau baiknya itu adalah freedom of choice tadi. Pilihan dari seseorang. Sehingga oleh karena itu pantas kalau ada imbalan dan ancaman. Lalu yang keempat ada prinsip-prinsip politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan etika antar individu. Budaya dan etika antar keluarga, dalam komunitas, negara, dan antarbangsa. Prinsip-prinsipnya ada dalam Al-Quran. Detailnya tidak ada. Karena Al-Quran itu bukan buku textbook politik. Bukan buku textbook hukum atau buku textbook ekonomi. Dia itu membicarakan mengenai prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Kemudian yang kelima, momen-momen sejarah penting umat manusia. Jadi Al-Quran bukan buku sejarah. Makanya tidak ada sejarah lengkap di dalam Al-Quran. Tapi momen-momen penting yang menjadi sejarah penting dalam peradaban manusia, itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, prinsip-prinsip science and technology. Seperti pernah kita bahas beberapa ayat Qurannya ya. Bapak-Ibu sekalian pernah kita singgung beberapa ayat. Itu menunjukkan prinsip-prinsip science and technology yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, gambaran sekuensial futuristik dunia dan akhirat. Jadi ada gambaran sekuensi-sekuensi nanti akan terjadi di dunia dan di akhirat nanti. Tapi itu tidak detail, hanya sekuensinya saja. Jadi tidak full juga satu gambaran futuristik nanti seperti apa yang dijalani, keseharian dan sebagainya. Tidak. Tapi secara prinsip-prinsipnya atau secara sekuensial saja, penggalan-penggalan yang cukup penting. Jadi misalnya surga itu digambarkan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi apakah surga itu semuanya bawahnya sungai? Kan kita tidak tahu. Kalau tidak semuanya, lalu sungainya ada berapa? Kita juga tidak tahu. Tapi secara sekuensial futuristik itu nanti surga itu begitu. Oleh karena itu dia akan subur. Ada sungai-sungai dan sungai-sungainya itu ada sungai yang manusia bisa minum di situ. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamer bahkan. Kalau khamer itu minuman keras, anggur atau delima atau apapun yang menjadi minuman keras. Kalau di dunia, haram. Kalau di nanti di surga itu menjadi halal karena di surga. Dan dia tidak memabukkan kalau di sana. Jadi kita tahu. Tapi sebelah mana sungai-sungai dan sebagainya kita tidak diberitahu. Karena itu sebagai gambaran saja. Kemudian pepohonannya rendah, buahnya bisa langsung dipetik. Nah itu bagaimana sebetulnya keadaan sesungguhnya, kita juga tidak tahu. Tapi itu sekuensial futuristik saja. Nah kemudian ada hal yang sangat penting untuk kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi pedoman kita bersama. Keutaman ahli Al-Quran. Apa yang disebut ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran itu adalah orang yang dia akrab dengan Quran. Ya betapapun orang itu mungkin tidak bisa bahasa Arab. Ya orang itu mungkin tidak terlalu paham Al-Quran. Tapi dia akrab dengan Quran. Itu ahli Quran. Ada hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad berkataan dari Usman bin Afan. Nabi SAW bersabda. Sebaik-baik kalian adalah yang pelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi karena Al-Quran itu pedoman hidup. Jadi sabda Nabi seperti ini. Jadi makanya ini jadi pedoman kita. Sebaik-baik kita itu bukan yang kita menjadi dokter biomedik. Atau master biomedik. Atau master kuturatiatan dan sebagainya. Atau master manajemen. Tapi sebaik-baik kita adalah yang mengajarkan Quran dan mempelajari Quran dan mengajarkan. Ya tadi saya bilang di awal mempelajari Quran itu. Yang pertama adalah untuk kebutuhan keseharian. Yang kedua kebutuhan profesi kita. Jadi kita mengajarkan Al-Quran. Mempelajari Al-Quran yang kaitan dengan profesi kita itu adalah sebaik-baik perbuatan kita. Jadi jangan sampai kita punya profesi yang kita lepas dari Al-Quran. Ya maksudnya itu. Makanya jadi sebaik-baik dari diri kita itu adalah yang kita belajar Al-Quran. Mungkin kita bukan bahasa ahli bahasa Arab. Bukan ahli Quran. Ahli tafsir. Tapi sekedar yang untuk kaitan keseharian kita dan profesi kita. Maka sebaik-baiknya adalah orang yang pelajari itu. Dan yang mengajarkan. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Iqra' al-Quran fi syahr. Baca Al-Quran dalam sebulan. Ada sahabat yang dia kuat. Maksudnya sebulan itu khatam dalam sebulan. Jadi ada orang yang bacaan Qurannya itu. Dia mampu untuk baca Quran khatam dengan baik. Lalu kata Nabi. Kalau begitu kamu bacalah Quran itu. Kamu khatamkan Quran itu. Dari Al-Fatihah sampai Anas dalam waktu sebulan. Lalu sahabat itu mengatakan. Ini azidu kuwatan. Sesungguhnya saya ini kuat lebih dari itu. Saya sanggup lebih dari itu. Kemudian. Kalau begitu 15 hari. Dan seterusnya. Ini dialognya dipotong. Dialognya panjang. Sampai akhirnya. Nabi bersabda. Kalau begitu. Karena kamu selalu menjawab. Saya masih kuat. Saya masih kuat. Nabi bersabda. Bacalah Al-Quran itu dalam 7 hari. Dan jangan kurang dari itu. Jadi bagi yang sanggup untuk khatam Quran. Maksudnya itu sebaiknya adalah. Jangan kurang dari 7 hari. Karena kalau kurang dari 7 hari khatam Quran. Itu bacaannya akan terlalu cepat. Dan akan tidak bisa meresapi. Kalaupun membaca. Sekedar membaca saja. Itu biasanya di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu. Memang kita disunahkan untuk. Mengkhatamkan Quran. Jadi banyak-banyak khatam Quran. Jadi mungkin bukan untuk. Apa namanya. Tadabur. Bukan untuk diresapi maknanya. Tapi baca saja. Nah orang kalau baca Quran saja. Dengan tanpa mendalami maknanya. Bagi orang yang biasa. Bapak Ibu sekalian. Itu 1 hari bisa khatam. Bagi orang yang biasa. Dan karena sudah biasa. Dia setengah hafal. Jadi membaca. Sesuatu yang setengah dia hafal. Mungkin yang normalnya. Kalau dia baca cepat. 2 hari itu bisa khatam Quran. Jadi kalau orang yang biasa baca Quran. Di bulan Ramadan. Dia bisa 15 kali khatam Quran. Tapi itu bukan artinya. Bacaan yang difahami maknanya dengan baik. Tapi sekedar bacaan saja. Dibaca terus gitu. Cepat. Makanya Nabi menasehati. Baca Quran itu jangan kurang dari 7 hari. Karena kalau kurang dari 7 hari. Nanti bacaannya. Akan sekedar membaca saja. Atau orang yang dia kurang fasih baca Quran. Karena mengejar bacaan. Kalau kurang dari 7 hari. Nanti panjang pendeknya bisa keliru. Makhrudnya bisa keliru. Berbahaya. Kemudian keutamaan orang yang akrab dengan Quran. Yang kedua adalah. Nabi SAW bersabda. Siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah. Dari Al-Quran. Maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali yang serupa. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim. Satu huruf ya. Surat Al-Baqarah akan dimulai dengan. Alif, lam. Nabi tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi beliau memberikan contoh. Yang betapa besarnya pahala membaca Al-Quran. Jadi satu huruf itu betul-betul satu huruf. Satu huruf itu diberi ganjaran 10 kali. Maka bisa dibayangkan kalau orang baca Al-Quran. Itu kan banyak hurufnya ya. Orang baca Bismillah saja ya. Bismillah saja. Ba, sin, mim. Kemudian alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ro. Ha, mim, nun. Alif, ram. Alif, lam, ro. Ha, ya, mim. Ada berapa itu? 23 ya. 28 ya. Atau berapa itu? Nah itu, usi itu dibalas dari 10 kali. Padahal itu baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita baca satu halaman misalnya ya. Jadi ganjarannya sangat besar. Kemudian dari Aisyah da'ala'ana, Nabi SAW bersabda. Seseorang yang mahir dalam Al-Quran bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Dan seseorang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, dia dapat dua pahala. Jadi bagi Anda yang baca Al-Quran yang masih kurang lancar, jangan berkecil hati. Karena orang yang baca Al-Quran dengan lancar itu dia bersama dengan malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis, dia beserta malaikat yang mulia dan malaikat yang taat. Tapi seseorang yang dibaca Al-Quran yang terbata-bata, masih terbata-bata, kemudian masih ada keliru-kelirunya. Maka orang yang begitu pun mendapatkan dua pahala. Jadi jangan putus asa dan jangan kecil hati dan jangan minder. Jadi apapun kita bisa baca Al-Quran sesederhana apapun, itu pahalanya besar. Apalagi kalau kita bisa lebih lancar, karena kita akan bersama dengan malaikat yang mulia dan taat. Kemudian keutamaan besar Al-Quran yang berikutnya, keutamaan ahli Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi. Ahli Al-Quran itu adalah orang yang akrab dengan Al-Quran. Dari Anas bin Malik, dia berkata, R.S. bersabda, sesungguhnya Allah memiliki beberapa keluarga dari kalangan manusia. Wahai Rasulullah, siapakah mereka? Mereka adalah ahli Al-Quran dan keluarga Allah. Dan mereka itulah komunitas sistem yang membaginya. Jadi diumpamakan sebagai keluarga Allah, maksudnya dia dekat. Dekat dengan Allah. Jadi ini satu istilah kiasan. Menunjukkan bahwa orang itu sangat dekat dengan Allah. Orang yang dia ahli Al-Quran, dia akrab dengan Al-Quran. Sama seperti ketika Nabi mengatakan, mereka adalah saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, bukankah kami ini dekat denganmu, wahai Nabi? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi ada saudara-saudaraku yang aku rindukan nanti di surga. Siapa saudara-saudaranya Nabi? Jadi Nabi mengatakan ada orang yang akrab sama Nabi itu seperti saudara-saudara. Sedangkan sahabatnya ketika itu protes. Kami kan yang dekat. Kami tidak disebut saudara. Engkau adalah sahabat-sahabatku, tapi aku punya saudara-saudara. Siapa saudara-saudara Nabi? Saudara-saudara beliau adalah orang-orang yang dia hidup di akhir zaman. Dia tidak melihatku, tidak berjumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku. Maka mereka itu adalah saudara-saudara Nabi. Dan insya Allah kita masuk di dalamnya. Kita ini menjadi mudah-mudahan, Allah mengizinkan kita, ringankan kita, mudahkan kita menjadi saudara-saudara dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak melihat beliau. Kita tidak hidup bersama dengan beliau, tapi kita beriman kepada beliau. Jadi itu istilah saudara-saudara kalau dalam hadis ini diistilahkan sebagai keluarga. Maksudnya adalah yang akran. Nah kemudian masa penurunan Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan yang pertama itu pada di Gua Hira. Jadi ini sudah populer ya. Kita tahu ketika Nabi SAW ketika itu berdiam di dalam gua. Karena dia melihat kesyirikan yang demikian. Dahsyat ketika itu anak perempuan, kalau orang punya anak perempuan itu anak perempuan itu dibunuh. Kemudian orang itu tawaf ketika itu. Tawaf itu ada berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah itu. Mereka tawaf itu sambil menyembah berhala. Kemudian Sa'i antara Safa dan Marwah itu banyak berhala-berhala. Lalu mereka itu kalau tawaf itu mereka tawafnya bertelanjang bertelanjang bulat. Jadi kalau kita melihat sekarang ada ibadat agama misalnya ketika dia ibadat puncaknya itu telanjang bulat dilihat orang banyak. Nah dulu masa jahiliah seperti itu. Tawaf telanjang bulat. Jadi kemudian yang berkuasa itu semena-mena pelacuran di mana-mana kemudian kehidupan yang buruk di mana-mana orang mabuk di mana-mana itu membuat Nabi kemudian merenung di Gua Herak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika itu Gua Herak belum turun. Nah itu istilahnya tahannus. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu istilahnya tahannus. Kalau ada orang mengatakan Nabi ketika itu merenung Nabi ketika itu berkontemplasi Nabi ketika itu bertapa di gua. Itu salah istilahnya. Ya bukan bertapa. Itu namanya tahannus. Tahannus itu berdiam diri untuk merenungkan ibadah kepada Allah karena ketika itu Quran belum turun. Ketika Quran sudah turun Nabi tidak digua lagi. Jadi Nabi tidak digua lagi. Dia turun ke masyarakat. Dan ibadatnya sudah bukan digua lagi. Ketika itu ya digua di Gua Herak. Di atas ya. Kalau yang pernah ke Gua Herak itu luar biasa tunainya sampai ke atas dan dari atas bisa kelihatan Ka'bah. Ketika itu ya. Kalau sekarang ketutupan. Sekarang banyak hotel-hotel tinggi. Dulu bisa melihat Ka'bah dari atas. Nah kemudian ayat yang pertama turun itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan pada malam Lelatul Qadar. Lelatul Qadar itu kan 10 hari yang terakhir. Ini menurut Imam Abu Ja'far Al-Tabari. Sedangkan menurut Imam bin Esak itu adalah pada malam 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi. Kemudian ada yang menyebutkan pada malam 21 Ramadan. Saya Syafir Rahman Barukuri. 21 Ramadan itu masuk 10 hari terakhir. Termasuk malam Lelatul Qadar. Jadi oleh karena itu ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasannya Al-Quran itu ayat yang jadi Al-Quran itu turun dari dari apa namanya dari aras Allah dari singgah sana Allah ke langit dunia ini gaib itu turun sekaligus. Nah turun sekaligusnya itu pada malam Lelatul Qadar. Nah kemudian turun ke dunia itu bertahap yang pertama turunnya ayatnya pada malam Nuzulul Quran. 17 Ramadan. Ini pendapat beberapa ulama antara ini Imam Esra. Jadi 17 Ramadan juga bukan satu hal yang pasti ya. 17 Ramadan itu salah satu pendekatan penghitungan ahli sejarah. Yang jelas bulan Ramadan lah ya. Kemudian yang berdekati 17 Ramadan. Jadi kemudian kita terbiasa mengadakan malam Nuzulul Quran. Padahal dari sisi sejarah itu tidak terlalu kuat juga. Bahwa bulan turun pada bulan Ramadan itu iya. Tapi apakah betul 17 ya itu kebiasaan saja. Kebiasaan yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Nah kemudian ayat Quran yang turun terakhir itu pada tanggal 9 Zulkijjah. 9 Zulkijjah itu adalah pada hari Arofa. Tahun 10 Hijriah. Jadi tahun 63 dari kelahiran Nabi. Jadi ini saat Nabi wukuf di Arofa untuk menainkan haji wadah. Haji wadah itu adalah haji perpisahan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu haji hanya sekali ya. Bapak-Ibu sekalian Nabi SAW itu hajinya hanya sekali. Pada tahun ke-10 Hijriah sesudah itu berapa bulan kemudian beliau wafat. kemudian itu ayat hukum yang terakhir turun. Kemudian ayat terakhir yang betul-betul turun itu adalah pada beberapa hari atau 8 hari menjelang wafat Nabi Muhammad SAW. Jadi sesudah haji itu ajatul wadah. Nabi pulang ke Madinah lalu masih ada ayat yang turun. ayat terakhir itu yang turun adalah Allah menyatakan dalam surah Maidah itu pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan ni'matku pada kalian waruditu lakum al-islam adina dan aku ridho kepada kalian islam sebagai agama jadi makanya agama islam itu adalah nama yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran jadi kuliah-kuliah yang lalu saya ingin me-refresh kembali Bapak Ibu islam itu bukan nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad juga bukan nama yang diberikan oleh para sahabat beliau makanya istilah agama islam kata islam itu tidak terkait dengan satu bangsa tertentu tidak terkait dengan nama orang tertentu tidak terkait dengan masa tertentu tidak terkait dengan teritorial tertentu kalau ada agama misalnya katakanlah agama Hindu dia terkait dengan nama suku bangsa atau Buddha misalnya dia terkait dengan nama pendirinya dan seterusnya ada Zoroaster itu nama pendirinya kalau islam itu adalah namanya memang Allah sendiri memberikan nama secara jelas dalam Al-Quran dan aku ridho islam sebagai agama untuk kita semua jadi itu nama yang Allah berikan sendiri Allah sendiri yang memberikannya nah kemudian kita tahu Al-Quran itu turun dalam dua periode pertama disebutnya periode makhiyah atau periode makkah yang kedua periode madinah atau madaniyah jadi Nabi S.A.W. ketika menyatakan pertama kali berda'wah kepada masyarakat itu beliau ada di Mekah terus selama 13 tahun di Mekah kemudian beliau hijrah di Madinah lalu 10 tahun di Madinah kemudian wafat jadi oleh karena itu Mekah itu adalah periode pertama nah tanda-tanda umum surat makhiyah itu adalah adanya ayat kemudian kata kalla kita banyak temui dalam Quran kata-kata kalla kalla itu sekali-kali tidak kemudian ada panggilannya ya ayuhannas kecuali surat al-haj jadi banyak panggilan dalam Al-Quran itu ada ya ayuhannas wahai orang beriman dan ada ya ayuhannas wahai sekalian manusia kenapa di Mekah itu banyak ya ayuhannas karena ketika itu masih belum banyak orang yang beriman jadi panggilannya kepada seluruh manusia ya ayuhannas kemudian ada kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surat Baqarah itu juga turun di Mekah kemudian bertema prinsip-prinsip keimanan seperti tawhid misi rasul imbalan dan ancaman hari kiamat surga neraka hukum-hukum alan dan batan dan sunnah terhadap orang-orang muslik kemudian ayatnya relatif pendek-pendek puitis dan memiliki makna yang dalam ya contohnya adalah dalam jus amma jus yang terakhir jus 30 ya surat-surat yang biasa kita baca ya ketika sholat ya itu kan banyak ceritanya ancaman-ancaman supaya orang itu jangan melakukan keburukan karena keburukan itu nanti akan punya akibat buruk di akhirat ya nah itu di surat-surat pendek ya di surat-surat ada surat apa al-qiyamah ada surat peringatan peringatan surat al-zal-zalah ada surat al-ma'un ada surat al-kafirun ada banyak ya macam-macam surat al-duha kemudian al-asarah ya macam-macam itu dalam surat dalam Yus'amah yang terakhir itu adanya di turunnya di Mekah ya nah kemudian kalau yang surat-surat yang turun di Madinah jadi periode kedua itu adalah sudah mulai ada kewajiban ibadah ya jadi karena keyakinan umat Islam itu dibangun di Mekah ya mereka sudah mulai yakin mereka sudah sudah mulai meresap keimanan itu nah baru kemudian aturan-aturan ibadah itu turun di Madinah ya kewajiban ibadah larang-larangan kemudian bantah terhadap ahli kita kemudian ayatnya relatif lebih panjang-panjang ya jadi misalnya surat al-Baqarah itu ayatnya kan panjang-panjang itu turunnya di Madinah kemudian menerangkan mengenai aturan-aturan syariat peraturan tentang ibadah dan amalan dan sekolah-sekolah kehidupan manusia ya kemudian banyak menggunakan sapan ya ayuhalladzi na'aman wahai orang-orang yang telah beriman ya jadi kalau kita ketemu ayat al-Quran ya ayuhalladzi na'aman dan seterusnya maka itu adalah ayat-ayat Madinah yang turunnya di Madinah nah kemudian ini yang atasnya Bapak Ibu kelihatan ya bukti autensitas Al-Quran dok bukti autensitas Al-Quran bukti autensitas Al-Quran ya ya kalau saya ketutup baca ya baik makasih ya jadi bukti autensitas Al-Quran ya jadi apa buktinya bahwa Al-Quran itu autentik ya jadi Al-Quran itu tadi saya bilang turun dari Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk yang seperti itu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia seperti itu juga jadi Al-Quran itu bukan interpretasi Muhammad terhadap wahyu ya jadi bukan beliau mantepasikan kemudian dibahasa Arabkan oleh Nabi Muhammad tapi dia seperti itu nah kemudian dari Nabi Muhammad sampai kepada kita itu autentik seperti itu tidak ada perubahan sedikit pun apa buktinya ya nah buktinya dari sisi penulisan yang pertama Al-Quran sejak dari penurunannya telah ditulis oleh Dewan Penulis Wahyu ya Kutabul Wahyu jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang diberi tugas oleh Nabi Muhammad untuk menulis Wahyu ya menulis Al-Quran ya jadi sejak turun itu sudah ditulis di dalam di pelepah kurma di batu ya di tulang-tulang dan sebagainya ya di kayu ya jadi itu semua sudah ditulis jadi makanya dia autentik kemudian ketika Nabi wafat seluruh ayat terdokumentasikan dalam bentuk tulisan lalu yang ketiga pada masa Khalifah Abu Bakar dikodifikasikan menjadi satu mushaf mushaf itu adalah satu kumpulan jadi buku buku Quran itu kemudian pada masa Khalifah Uthman bin Afan dibakukan dan diperbanyak ya jadi ketika Nabi wafat itu sudah terdokumentasikan dalam bentuk tulisan ya dari para penulis-penulis yang disuruh oleh Nabi itu menulis nah sesudah Nabi wafat Khalifah yang pertama kan Abu Bakar ya nah jadi tulisan yang dikumpulkan itu lalu dibuat dikodifikasikan dijadikan satu jadi satu mushaf nah kemudian ketika masa Uthman Uthman itu adalah Khalifah yang ketiga jadi Abu Bakar Omar ya kemudian Uthman ya itu diperbanyak diperbanyak persis seperti yang satu itu ya nah kemudian selain itu juga banyak sahabat Nabi menuliskannya jadi sebagai penguat jadi banyak sahabat Nabi yang bukan dewan penulis mereka nulis juga jadi makanya Quran itu menjadi otentik lalu setelah itu penulisan terus dilakukan baik secara resmi atau tidak resmi dalam perkembang menajib Al-Quran dicetak secara besar-besar hingga dewasa ini jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya kalau ada orang yang dia kemudian memasukkan satu huruf saja dari Al-Quran atau mengurangi satu huruf saja atau tanda bacaannya berubah saja itu langsung heboh sedunia langsung rame ya karena tahu jadi itu menunjukkan Bapak Ibu itu otentik jadi begitu ada perubahan sedikit saja orang tahu perubahan itu kemudian yang berikutnya dari sisi hafalan dari sisi hafalan bukti otentik Quran dari sisi hafalan jadi Nabi Malaikat Jibri tidak mengganggalkan Nabi Muhammad S.A.W. ketika menurutkan Wahyu kecuali Nabi telah benar-benar hafal seluruh air tersebut jadi Malaikat Jibri menurutkan Wahyu kepada Nabi Muhammad S.A.W. lalu Nabi disuruh membaca diulang-ulang sampai Nabi betul-betul hafal baru ditinggal oleh Jibri kemudian Nabi S.A.W. segera menganggil para sahabat dan menitakan mereka untuk menghafalkannya hingga ayat yang turunkan itu telah dihafal yang baik oleh para sahabat jadi setelah Nabi itu hafal ayat-ayat yang baru diturun kemudian Nabi itu memanggil sahabat-sahabatnya kemudian Nabi membacakan ayat Quran yang tadi turun lalu mereka menghafal sampai mereka hafal dengan baik baru mereka meninggalkan forum kemudian yang ketiga para sahabat kemudian mengajarkannya kepada sahabat lain jadi sahabat yang tadi datang dipanggil Nabi dalam forum Nabi untuk menghafalkan ayat Quran yang turun kemudian mereka mengajarkan pada sahabat yang lain demikian seterusnya secara sambung-menyambung berlangsung hingga dewasa ini inilah yang disebut dengan mutawatir tadi lalu pada saat-saat itu hafalan Nabi diuji oleh Malaikat Jibril ini dilakukan oleh Malaikat Jibril pada bulan Ramadan jadi kalau bulan Ramadan itu dikompilasi ayat-ayat yang telah turun itu Nabi SAW membaca kepada Malaikat Jibril oleh Jibril lalu diberitahu ini letaknya disini letaknya disini jadi oleh karena itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun setiap bulan Ramadan itu ada diuji oleh Malaikat Jibril hafalan Nabi SAW selam urutannya jadi makanya urutan Al-Quran itu juga sudah baku karena Nabi sendiri yang diuji oleh Malaikat Jibril hafalannya nah kemudian pada saat-saat tertentu hafalan para sahabat diuji oleh Nabi ya jadi jelas ya jadi urut-urutannya itu memang Nabi jadi itu urut-urutan Quran itu bukan bikinan Nabi SAW apalagi bikinan para sahabat apalagi bikinan generasi kemudian menyusunnya bukan itu dari Nabi memang sudah seperti itu ya lalu gerakan menghafal Quran itu berlangsung terus ya tanpa henti sampai sekarang jadi makanya Bapak Ibu sekalian kan ada gerakan menghafal Quran itu ya terus sampai sekarang itu sejak masa Nabi SAW itu dan dua hal ini dari segi tulisan dan segi hafalan menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu kemudian otentik ya tidak ada apa namanya tidak ada perubahan di dalamnya ya karena begitu ada perubahan orang menjadi tahu ya nah kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Al-Quran sebagai mu'jizat ya mu'jizat dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan ijaz ya ijaz itu dalam bahasa kita menjadi mu'jizat ijazul Quran itu ada beberapa macam ada aspek bahasa ada aspek isarat ilmiah ada aspek historis ada aspek hukum atau syariat yang pertama aspek bahasa ya paspek bahasa Al-Quran itu adalah mu'jizat ya jadi bangsa Arab dikenal memiliki tata bahasa yang tinggi nilai keindahannya balagoh ya balagohnya nilai sastra sangat baik dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan atau hal bayan sangat serasi dalam menyusun kata-kata kelancaran logika serta ketinggian dalam bahasa dan sastra maka dengan mas terata masyarakat seperti itu dalam kondisi sosial seperti itulah Al-Quran turun ya lihat Al-Quran menantang mereka dalam empat tahap namun mereka tidak mau melakukannya yaitu ya dari jalan masyarakat yang memang mereka masyarakat yang punya nilai sastra yang tinggi sudah biasa seperti itu ya nah itu kemudian Al-Quran menantang mereka dalam empat tahap tahap pertama Al-Quran menantang mereka coba bikin satu Quran penuh bisa enggak lalu yang kedua buat sepuluh ayat yang sama seperti Al-Quran bisa atau tidak lalu yang ketiga membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran jadi kalau tadi sepuluh surat sekarang satu surat saja deh enggak usah banyak-banyak kemudian yang keempat membuat satu surat yang setara dengan Al-Quran jadi enggak usah seperti-sepuluh tapi setara saja mereka enggak bisa dengan nilai sastra yang demikian tinggi yang mereka miliki enggak bisa jadi ini Ejaz Al-Quran adalah aspek bahasa dalam Al-Quran disebutkan jadi ini tantangan yang pertama dari aspek bahasa katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini misalnya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain jadi sekalipun mereka saling telah menolong enggak akan bisa ya surat kemudian dalam Al-Quran yang ayat yang lain dalam surah Hud dalam surah Hud ya bukan Al-Hud surat Hud ayat 13 Allah berfirman bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran ya mereka menuduh itu kan Quran itu bikinan Muhammad saja ya jadi wahai Quran itu Muhammad saja menyusunnya kemudian katakanlah wahai Muhammad kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya dan panggillah orang yang kamu sambut memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar jadi kalau kamu menuduh Quran itu adalah bikin-bikin yang Muhammad coba kamu bikin saja Muhammad kan manusia coba kamu bikin 10 surat yang dibuat-buat kemudian bikinnya jangan sendiri panggil para hari bahasa panggil para ahli sastra panggil para penyair panggil para pujangga untuk bisa bikin yang 10 surat seperti Al-Quran jadi panggil semua ahli-ahli itu jadi tantang sama Al-Quran gak ada yang bisa nah kemudian aspek bahasa juga di dalam Al-Quran disebut atau patutkah mereka mengatakan Muhammad telah buat-buatnya jadi ini mirip dengan sebelumnya tapi kalau dalam ayat yang sebelumnya tadi itu dibuat seluruh 10 ini dibuat 1 surat saja atau patutkah mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buatnya buat Al-Quran katakanlah wahai Muhammad kalau benar yang kamu katakan bahwa Al-Quran bikinan Muhammad maka cobalah datangkan 10 surat yang semuanya dan panggil siapa-siapa bukan 10 nih mohon maaf ya ini 1 surat ini terjemahannya sebuah surat seumpamanya dan panggil siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah sehingga kamu orang-orang yang benar kemudian dalam ayat lain surat Al-Baqarah 23 jika kalian semua tetap dalam keraguan tentang Al-Quran kalau kalian semua ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad buatlah satu surat saja yang seperti Al-Quran jadi yang setara sajalah gak usah persis tapi setara misli yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jadi panggillah para pujangga panggillah para penyairi panggillah para alih sastra dan semua tantangan Al-Quran ini gak ada yang bisa jawab jadi ini menunjukkan Al-Quran itu punya mu'jizat dia punya kekuatan untuk bisa mematahkan lawan-lawan yang melecehkan Al-Quran itu asyik bahasa kemudian aspek isyarat ilmiah eja asyik Quran apa namanya kemu'jizat Al-Quran dalam asyik ilmiah mendorong dan menuntun manusia untuk bertindak rasional objektif serta menjauhi tahayyul atau superstition bahkan Al-Quran mendorong umat islam yang berpikir inspiratif dan eksperimental dan berbagai bidang yang mempertahuan Al-Quran melahirkan peradaban islam yang menjadi verifikator dan jembatan emas dari peradaban romawi dan peradaban Yunani menuju peradaban modern sekarang ini peradaban islam merupakan kontribusi nyata bagi lahir yang mempertahuan modern saat ini ini banyak sekali saya tidak bahas ini banyak sekali kita bisa baca banyak buku dan sebagian kita sudah bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu ya contohnya menjajah penciptaan alam semesta ini kita juga pernah bahas dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya adalah sesuatu yang padu ketika ini big bang teori dulunya satu yang padu kemudian kami pisahkan antara keduanya lalu mereka meledak berpecah-pecah dan dari air kami menjadikan sesuatu yang hidup maka mengkapakan mereka tidak berimat ini kan air itu tidak kita taksirkan secara lahir ya tetapi adalah molekul-molekul yang membentuk air yaitu adalah sumber kehidupan H2O antara hidrogen dengan oksigen ini juga kita sudah bahas kemudian dalam surah Ar-Rahman juga disebutkan maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kelewan minyak maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu disahakan dan ini di dalam ilmu pengetahuan kita tidak tahu penciptaan dulu dan latiari kiamat seperti apa tapi dalam simulasi-simulasi para ilmuwan itu memang bentuknya seperti bunga mawar jadi ledakannya itu seperti bunga mawar ketika terjadi Big Bang itu merah seperti bunga mawar kemudian mereka terpisah-pisah lalu menjadi bintang dan planet dan seterusnya jadi ini adalah mujizat Al-Quran padahal Al-Quran itu turun Nabi Muhammad kan bukan seorang ahli astrofisika pada masa itu apalagi pada masa itu belum diketahui ada berapa banyaknya benda langit belum diketahui adanya berapa sistem tata surya ada berapa galaksi dan seterusnya belum diketahui dia menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah muadizat kemudian contoh menjad Al-Quran dari sisi isyarat ilmiah dalam Al-Quran disebutkan siapa saja yang Allah kehendaki akan berikan kepadanya petunjuk misalnya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam jadi ini perumpamaan kalau Allah kehendaki orang itu mendapatkan hidayah mendapatkan petunjuk Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan siapa saja yang Allah kehendaki dia hidup tersesat misalnya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah dia sedang mendaki ke langit ya begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman jadi ini adalah isyarat ilmiah bahwasannya dadanya sesak lagi sempit itu seolah-olah dia sedang mendaki jadi kemendaki itu makin sesak karena altitude itu ketinggian oksigen makin berkurang jadi ini adalah isyarat ilmiah dari mujizid Al-Quran kemudian dalam ayat yang lain juga dalam surat Az-Zumar yang disebutkan yang artinya dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian dia jadikan daripadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang bersangan dari binatang ternak jadi binatang ternak yang ada pada waktu itu yang diketahui masyarakat ada delapan pasang ada sapi ada domba ada kambing dan seterusnya ada unta dan seterusnya ada delapan dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu Tuhan yang mempunyai kerajaan tidak ada Tuhan selain dia maka bagaimana kamu dapat dipalingkan dalam surat Az-Zumar disebutkan bahwasannya kita dijadikan dalam perut ibu kita itu kejadian demi kejadian tiga kegelapan ini dulu juga belum diketahui dulu begitu saja diterima kemudian sekarang belum diketahui tiga kegelapan itu bisa berarti otot abdomen yang depan yang luar kemudian otot uterus kemudian membran amnion atau tiga kegelapan itu bisa di dalam amnion itu sendiri ada membran DC2 membran klorion dan membran amnion di dalam rahim kemudian tiga kegelapan itu juga bisa berarti fase fase preembryonik kemudian fase embryonik lalu fetus dia menjadi janin itu juga tiga periode ini ilmu ketahan modern mengatakannya seperti itu dulu belum tahu maksudnya apa kemudian para ilmuwan kemudian menafsirkan dalam tiga kemungkinan itu semuanya ada tiga jumlahnya nah kemudian keunikan sidik jari manusia dalam Al-Quran disebutkan apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya bukan demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna jadi maksud jari jemari disini adalah sidik jari jadi kalau ada orang meragukan apakah nanti Allah bisa mengumpulkan orang yang sudah mati sudah hancur tulang belulangnya dagingnya semua sudah hancur apa bisa nanti hari kiamat lalu bisa jadi orang lagi gitu ya maka Allah membantahnya jangankan itu membuat sidik jari dengan sempurna saja kami bisa jadi nanti jari jemari manusia itu sidik jarinya kembali sempurna itu bisa jadi jangankan cuma membangun itu jadi satu manusia bahkan sampai sidik jarinya pun bisa dan dengan cara itu manusia bisa dibedakan jadi ayat Quran ini menjadi satu isarat ilmiah yang mengenai keunikan dari sidik jari manusia yang membedakan manusia satu dengan yang lain kemudian ciptaan Allah berpasang-pasangan subhanal lezhi khalaqal azwa jagullaha mimatum bitul ardu wamin anfusim mimalaya masih si Tuhan telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya baik dari apa yang ditembuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui kemudian ini juga jizat Al-Quran jadi ini contoh saja yang saya sampaikan contoh jadi isarat ilmiah dalam Al-Quran ayat Al-Quran menyebutkan fenomena alam yang berpasangan dalam jumlah yang sama laki-laki dan perempuan masing-masing disebut 23 kali kalau kita belajar kromosom kromosom manusia itu ada diploid 46 haploid itu 23 maka di dalam Al-Quran kata-kata laki-laki dan perempuan itu disebut 23 kali laki-laki 23 ini mu'njizat dalam Quran hidup dan mati masing-masing disebut 145 jadi sama jumlahnya kata hidup dan kata mati 145 keimanan kekufuran disebut 25 kali dingin dan panas masing-masing disebut 4 kali malaikat dan syaitan masing-masing disebut 88 kali dunia dan akhirat masing-masing disebut 115 kali surga neraka masing-masing disebut 77 kali kemudian Al-Quran menerangkan fenomena alam yang relevan dengan realitas contohnya kalau tadi saya sebut ini kata bulan dalam Al-Quran komar atau syahar dalam Al-Quran disebut 12 kali dan kita tahu dalam satu tahun itu ada 12 bulan dalam penanggalan apapun 12 bulan di dalam Al-Quran disebutnya secara tegas disebutkan dalam satu tahun itu dalam Al-Quran disebutkan ada 12 bulan dan ternyata kata syahar itu dalam Al-Quran memang ada 12 kali disebutnya kemudian kata hari yaum atau ayam kalau kita hitung kata ini dalam Al-Quran itu disebut 365 kali jadi ini menunjukkan secara isyarat ilmiah Al-Quran ini memang autentik Al-Quran ini adalah mu'jizat jadi dia bukan bikinan manusia kalau bikinan manusia nggak akan bisa seperti ini ketika itu manusia kan nggak tahu apa-apa masih belum tahu ternyata ketika dihitung kata yaum atau ayam yaum itu ada 365 kali sedangkan kata hari-hari yaumain atau ayam yaumain itu dua hari ayam itu adalah hari-hari itu disebut sebanyak 30 kali dalam Al-Quran kita tahu dalam sebulan itu kalau nggak 29 ya 30 kalau dalam masehi yang biasa kita pakai kalau tidak 30 ya 31 jadi ternyata dalam Quran kata ayam hari-hari atau yaumain ya dua hari itu ada 30 kali kalau kata hari dalam bentuk tunggal yaum itu ada 365 kali dalam Al-Quran kemudian kemudian kata tanah ya dalam Al-Quran itu disebut 13 kali dan kata-kata bahar ya dalam Al-Quran itu atau bahar atau abhur abhur itu adalah jama' dari bentuk plural dari bahar itu disebut 32 kali ya dan ini diketahui belakangan ini sama dengan rasio daratan dan lautan ya jadi itu rasionya kalau dibandingkan 13 dengan 32 ya itu adalah 28,88% dibanding 71,11% ini sama dengan pengetahuan sekarang geografi sekarang bahwasannya daratan dan lautan itu lebih besar lautan ya jadi daratan itu 28,88% lautan 71,11% itu sama dengan jumlah yang ada dalam Al-Quran ya nah kemudian ijazah Al-Quran dari aspek kisah kedauluh ya kisah-kisah dalam Al-Quran sekuens terpenting dalam perjalanan umat manusia jadi sekali lagi Al-Quran itu bukan buku sejarah jadi tidak ada lengkap sejarah dalam Al-Quran tetapi prinsip-prinsipnya ada ya jadi kemudian masing-masing sekuens dijelaskan secara singkat padat dan syarat akan nilai namun di sisi lain tidak terlihat sangat rigid dan kronologis sebagaimana fakta sejarah semua seri tersebut sangat terlepan dalam kondisi zaman sebagian kisah dalam momen yang mungkin akan dialami seseorang atau bahkan satu komunitas bahkan sebagian kisah tersebut bersifat turistik yaitu yang akan dialami pada masa depan baik dunia kemudian kemudian Ejaz Al-Quran dari sisi aspek hukum hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran biasanya bersifat mujmal atau global dan prinsip-prinsipnya saja sehingga detail dan cara implementasinya diterangkan oleh Sunnah Nabi Muhammad atau bahkan diterangkan para ulama dengan batu-batu terkadang pula Al-Quran berikan obat kumur juga ya seperti masalah waris masalah waris itu rigid dalam Al-Quran jadi ada yang rigid ada pula yang dia secara prinsip umumnya saja contohnya sholat dalam Al-Quran tidak disebut tata cara sholat seperti apa dalam Al-Quran disebutkan sholat itu ada berdirinya ada rupunya ada sujudnya tapi bagaimana caranya itu tidak ada dalam Al-Quran kemudian sholat itu sehari berapa kali juga gak ada dalam Al-Quran adanya dalam hadis Nabi SAW jadi dengan demikian maka hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran selalu masalahat up to date dan implementatif pada setiap ruang dan waktu karena dia tidak tidak rigid jadi justri emang prinsip risma saja jadi dengan prinsip risma itu maka kemudian menjadi selalu up to date bisa dipahami oleh setiap zaman oleh setiap tempat orang bisa berimprovisasi kecuali beberapa yang rigid seperti hukum waris itu rigid ya sudah seperti itu aturannya tapi yang lain bisa ada improvisasi bukan improvisasi tapi ada berbagai variasi yang bisa disesuaikan jadi misalnya sholat bagi yang normal ya kita berdiri bagi yang sakit sambil duduk bagi yang sakit lagi dia berbaring bagi yang tahu arah Qiblat dia menghadap Qiblat karena itu sholat sahnya sholat harus menghadap Qiblat tapi bagi yang sulit tidak tahu sholat menghadap kemana saja itu sah nah mengharap itu dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sholat nah kemudian perintah menulis Al-Quran jadi ini tadi saya sampaikan ini kan tadi mu'jizat salah satu bukti otentik Al-Quran kan adalah ditulis oleh para sahabat oleh para penulis Wahyu kemudian caranya bagaimana Nabi memerintahkan janganlah kalian menuliskan dariku sedikit pun sholat Al-Quran jika sudah menuliskannya selain Al-Quran maka hapuslah jadi supaya tidak tersambur jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian para sahabat itu menuliskan Al-Quran tapi kalau hadis itu beberapa sahabat saja dan mereka nulisnya secara terpisah jadi supaya tidak tersambur antara Al-Quran dan hadis karena ketika itu kan Nabi sama-sama bicara jadi makanya Nabi suruh hapus hanya beberapa sahabat yang memang betul-betul cerdik saja betul-betul dia bisa membedakan itu dibedakan tulisannya ya supaya tidak tersambur di samping tadi kan selalu di uji hafalan ya ini yang tadi saya sampaikan penulisan Al-Quran pada periode awal seperti ini Mas Agubakar tadi sudah saya sampaikan dikodifikasikan oleh Zaid bin Sabit atas usul Umar bin Khattab Zaid bin Sabitnya adalah penulis wahyu kemudian Mas Agubakar ditulis lagi lalu diperbanyak nah kemudian jadi ketika itu kalau Anda baca manuskrip manuskrip-manuskrip Quran yang awal yang ditulis di tulang belulang ditulis di pelepah daun yang ditulis di batu itu belum ada tanda bacaannya jadi gundul bahkan bukan hanya gundul tapi gak ada titiknya jadi misalnya ta huruf ta itu seperti itu jadi yang sebelah kanan ini yang di bawah itu disebut nakat al-ajab jadi baru masa Abu al-Aswad ad-du'ali karena untuk memelihara hafalan jadi ketika itu orang-orang Arab kan mereka memang budaya menghafal jadi meskipun gak ada titik mereka bisa bedakan tapi kemudian supaya generasi kemudian tidak salah nah kemudian ditambahkan titik-titiknya jadi seperti ini hurba hurba ata dengan sa ini kan kalau gundul kalau gak ada titiknya kan sama ya bentuknya nah ini kemudian oleh Abu al-Aswad ad-du'ali lalu dibuatkan titik itu supaya nanti generasi kemudian tidak keliru kemudian jim dengan khok jim ha khok itu sama bentuknya yang bedakan ada titiknya di masalah kemudian antara zal zal dengan dal itu sama bedanya titiknya kemudian antara ro dengan ze itu sama kemudian antara sin dengan shin itu yang bedakan titiknya kemudian antara sod dengan dot itu titiknya kemudian antara to dengan zok itu juga titik kemudian antara ain dengan rin itu juga ada titiknya Kemudian fa dengan kof Yang satu fa itu titiknya satu Kof itu titiknya dua Kemudian huruf nun Nun kalau menuruskannya datar Itu bisa mirip dengan huruf ba Tapi nun dengan titik satu di atas Itu supaya membedakan Kemudian ya Ya itu ada titiknya dua di bawah Kalau ya tidak ada titiknya Berarti ya itu huruf mati Itu sekarang juga kalau kita baca Arab gundul masih begitu Jadi dulu itu jangankan pakai harakat Pakai garis atas, garis bawah Pakai tanda doma Titik-titiknya pun belum ada Itu penulisan yang awal Tapi semua penulisan itu kan diuji Oleh hafalan sekian banyak orang Kemudian baru ada kemudian Tanda hamzah, sukun, tasdid dan sebagainya Tanda bacaan Nah kemudian yang penting juga Bagaimana kita mentadaburi Al-Quran Kita membaca, memperhatikan Merundungan Al-Quran Untuk memahami sampai Memahami dan menghati kandungan Kandungannya Dalam Al-Quran Maka apakah mereka tidak Perhatikan Tanda bacaan Al-Quran Kalau kiranya Al-Quran itu bukan Dari sisi Allah Tentulah mereka mendapat Perlentangan yang banyak di dalam Jadi Al-Quran itu Ada 114 surat Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah Tentunya orang bisa keliru Dari sekian banyak itu Ayatnya Bisa saling bertentangan Tapi karena dari Allah Maka tidak ada pertentangan di dalam Kemudian tazakkur Tazakkur itu mengulang-ulang Membahkan Mempelajari Ayat Al-Quran Agar dapat mempelajaran Mengingatkan dengan kuat Dalam hati dan fikiran Tidak mudah terhapus Atau pudar Silahkan ada yang baca Ini surat Al-Baqarah 221 Bapak Ibu silahkan baca Iya silahkan Dan Allah menerangkan Ayat-ayatnya Perintah dan arangannya Kepada manusia Supaya mereka mengambil pelajaran Tazakkur Surat Al-Baqarah Ya Jadi Ada kata-kata penting Ya kita mungkin sering mendengar Silahat Tadabur Ya Tadabur itu Memperhatikan Kita merenungi ayat-ayatnya Kemudian Tazakkur Itu mengambil pelajaran Lalu yang ketiga adalah Tafakkur Ya Tafakkur itu memikirkan Merenungkan pelajari Atau Al-Quran Didukung hadis Dengan perhatikan Fenomena ciptaan Allah Dan Ibu sebagai tanda Rekuasa Allah Untuk pada hikmah Dan rahmat Dari Dari kandungannya Ya Dalam Al-Quran disebutkan Dan kami turunkan Kepada Al-Quran Agar kamu menerangkan Pada umat manusia Apa yang telah diturunkan Kepada mereka Dan supaya Mereka Memikirkan Atau Bertafakkur Ya Tafakkur ini Kata dasarnya Fikir Ya Masuk Fikir itu masuk Dalam bahasa Indonesia Menjadi pikir Pikir itu asal dari Bahasa Arab Fikir Ya Tafakkur itu Turunan dari kata Fikir Ya Jadi makanya Mekirkan Merenungkan Nah kemudian Yang berikutnya Adalah Ini Bahasan yang Cukup penting Ya fungsi Al-Quran Al-Quran sebagai Petunjuk Atau hudan Bagi orang yang bertakrat Bagi seluruh manusia Ya Yang artinya Dalam Al-Quran disebutkan Sesungguhnya Al-Quran ini Memberikan petunjuk Kepada jalan yang lebih lurus Dan memberi kabar Gebira kepada Orang-orang mu'min Yang mengerjakan amal soleh Bahwa bagi mereka Ada pahala yang besar Ya Yang kedua Fungsi Al-Quran itu Adalah sebagai Pengajaran Atau pembentang Atau penjelas Atau tibian Ya Dan ingatlah Akan hari Ketika kami bangkitkan Pada tiap-tiap umat Seorang saksi Atas mereka Dari mereka sendiri Dan kami datangkan Kamu wahai makamat Menjadi saksi Atas seluruh umat manusia Dan kami turunkan Kepadamu Al-Kitab Atau Al-Quran Untuk menjelaskan Segala sesuatu Dan pun tunjuk Serta rahmat Dan kabar gembira Bagi orang-orang yang berserah diri Ya Jadi fungsi Al-Quran Yang pertama sebagai Hudan Yang kedua Sebagai Pembentang Atau pengajar Ya Atau penjelas Tibian Fungsi yang ketiga Dari Al-Quran Adalah pembeda Atau pemisah Atau Al-Furqan Antara hak dan yang batil Ya Dalam surah Al-Baqarah Ini sering dibahasanya Di bulan Ramadan Syahrul Ramadan Al-Ladzi Unzilafil Al-Quran Hudal Linnas Winnati Minal Hudal Furqan Beberapa Yang ditutukan itu Yalah bulan Ramadan Bulan yang didalamnya Diturunkan Permulan Al-Quran Sebagai petunjuk Bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk itu Dan pembeda Antara hak Dengan yang batil Ya Kemudian yang keempat Fungsi Al-Quran Adalah sebagai Tadkirah Atau sebagai Peringatan Bagi orang yang takut Kepada Allah Ya Dari sebutkan Dalam surat Tauhah Ya Tauhah Ma'anzarna Aleikal Al-Quran Al-Litashqo Illa Tadkirah Talima Yahshah Tauhah Kami tidak menurunkan Al-Quran Ini kepadamu Agar kamu menjadi susah Ya Jadi Allah menurunkan Al-Quran Ini bukan Supaya kita jadi susah Ya Jadi makanya Kita bacalah Al-Quran Kalau Al-Quran itu menjadi Kita memudahkan kita justru Ya Jadi bukan Kita kemudian Kalau baca Al-Quran Jadi Apa namanya Jadi Apa Waktu kita Menjadi tersita Ya Justru dengan Al-Quran itu Kita menjadi mengisi waktu Dengan yang manfaat Ya Dan Al-Quran itu sebagai Peringatan bagi orang-orang Yang takut kepada Allah Nah Fungsi Al-Quran yang kelima Yang terakhir adalah Sebagai obat Atau penawar Ash-shifa Bagi segala macam Penakit rohani Maupun jasmeni Fisik Sikis Maupun fisik Ya Dalam Al-Quran Yang artinya disebutkan Dan kami turunkan Al-Quran Sesuatu yang menjadi obat Dan rahmat Bagi orang yang beriman Dan Al-Quran ini Tidaklah menambah Orang-orang yang zalim Selain kerugian Dalam surah Yunus Disebutkan Hai manusia Sesungguhnya telah datang Kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu Dan penyembuh Bagi penyakit-penyakit Yang berada dalam Dada dan Petujuh Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Itu ada istilah Ash-shifa Dengan dawa Jadi kalau Abat-abatan dulu Herbal-herbal Pada masa Nabi Itu disebutnya dawa Tapi kalau Shifa Jadi makanya Kalau orang sakit Itu dawa Itu menjadi shifa Abat-abat itu Menjadi penyembuh Tapi bisa juga Tanpa abat-abatan Menjadi penyembuh Makanya Shifa itu Lebih tinggi Teratihnya Dari dawa Jadi makanya Ada orang-orang Yang sakit Seperti apapun Bisa sembuh Dengan banyak Baca Quran Harus kita yakini Karena Al-Quran itu Allah sendiri yang Menyatakan bahwa Quran ini adalah Shifa Quran itu Penyembuh Jadi Orang bisa Sakit apa Begitu ya Dia Bisa sembuh Dengan Al-Quran Dengan bacaan-bacaan Al-Quran Karena Al-Quran itu Punya sifat Shifa Salah satu fungsinya Penyembuh Kemudian Metode memahami Al-Quran Jadi Bapak-Ibu Sekalian Ini adalah Salah satu bagian Yang terpenting Dari materi Malam ini Kalau kita Memahami Al-Quran Itu kita Memahami Lewat ayat-ayat Al-Quran Dengan ayat-ayat Yang lain Jadi Memang ini Kita harus baca Baca tafsir Baca tafsir Quran Quran itu Kita lihat Caranya Jadi para ulama itu Ayat ini Dipahami dengan apa Dengan ayat lain Dipadankan Kita kan gak Hapal ayat Quran Makanya kita perlu baca Jadi kita lihat Karena ayat Quran itu Saling menjelaskan Kemudian yang kedua Kita mengakuran Dengan penjelasan Hadis-hadis Nabi SAW Jadi ada Ayat Quran Yang tidak dijelaskan Layat yang lain Contohnya misalnya Apabila telah diserukan Azan Jum'at Bersegeralah Dengan zikir Kepada Allah Dan tinggalkanlah Jual-beli Zikir kepada Allah Itu maksudnya apa Nah itu Hadis Nabi Yang menjelaskan Bahwa ketika Sudah dipanggil Azan itu Artinya sudah Ada Khutbah Jum'at Itu maksudnya Bagian dari zikir Kepada Allah Jadi sudah tinggalkan Perniagaan Nah kita taunya Bahwa zikir itu Maksudnya adalah Apa namanya Khutbah itu Dari hadis Nabi Atau dalam Al-Quran Misalnya ketika Berserita mengenai Sifat-sifat Kekufuran Yang keingkaran Kepada Allah Lalu dalam Al-Quran Disebutkan Wal fitnah Dan fitnah itu Lebih kejam dari Pembunuhan Kita sering mendengar Silah itu Fitnah lebih kejam Dari pembunuhan Apa betul Fitnah itu Misalnya ada orang Dia tidak mencuri Kemudian temannya Bilang dia mencuri ini Itu kan fitnah Apa betul Hal seperti itu Lebih kejam dari Pembunuhan Nah Al-Quran itu Yang nomor satu Tadi di atas Dan kemudian Nomor dua itu Diterangkan dalam Ayat lain Yang diterangkan oleh Hadis Nabi juga Bahwa yang dimaksud Dengan fitnah Di situ adalah Kekufuran Jadi bukan Fitnah itu Orang memfitnah Lebih kejam dari Pembunuhan Bukan Maksudnya kata Fitnah itu adalah Kekufuran Nah dari situ Kita jadi Cara memahami itu Supaya tidak Keliru Kemudian memahami Quran Dengan penjelasan Hadis Nabi SAW Jadi misalnya Mengenai Batasan Subuh Batasan Khaitul Abdu Diminil Fajr Jadi Bahwasannya Batasan Ketika masuk Subuh itu Adalah ketika Garis benang putih Itu Bisa dibedakan Dari benang hitam Nah itu kan Para sahabat dulu Tidak ngerti juga Jadi mereka pakai Benang putih Benang hitam Itu gimana Maksudnya Ya kemudian Nabi menerangkan Bahwa maksud Benang hitam Benang putih Itu adalah Dari mulai Matahari Fajar Apa namanya Fajar sidik Dari Fajar Dari mulai Fajar Itu matahari Terbit Itu diibaratkan Seperti dari gelap Kepada terang Dari benang hitam Kepada benang putih Nah itu Hadis Nabi yang menerang Kemudian Maham Al-Quran Mulai pandangan Para sahabat Salafus soleh Jadi Makanya ini juga Kita baca tafsir Jadi Kemudian yang keempat Memahami Al-Quran Dengan baca buku tafsir Ini kreativitasnya Ini nih Makanya saya sampaikan Ini bagian yang Salah satu Bagian terpenting Dari Kuliah malam ini Kemudian yang berikutnya Adalah bagaimana Memahami Al-Quran Pertama Kalau orang Membaca Al-Quran Memahami secara Baik Secara mendalam Tentu harus punya Ngerti bahasa Arab Yang ngerti Nahu Ngerti Soraf Ngerti Balawah Ya Jadi makanya Kalau untuk Levelnya Level Sebut saja Level Ustadz Apalagi dia Menyampaikan Di forum-forum Yang Diketahui orang banyak Misalnya di Medsos Di Youtube Atau di televisi Memang Sebaik-baiknya Itu adalah Mereka mengerti Bahasa Arab dengan baik Cuma sayangnya Memang Zaman sekarang Sudah berkurang Begini Dia tidak Mengerti Bahasa Arab dengan baik Kemudian Mengantarkan Quran Kadang-kadang Bisa keliru Jadinya Kemudian Mempelajari Penafsiran Para ulama Al-Tafsir Kita juga Seperti itu Kita baca Al-Tafsir Kemudian Memahami ilmu Al-Quran Al-Quran Cukup rumit Tapi Salah satu Yang paling mudah Untuk kita Bisa belajar Itu Azbabun Nuzul Azbabun Nuzul Itu adalah Sebab turunnya Ayat Meskipun Ayat itu Tidak selalu Berarti Terbatas Kepada Sebabnya Bisa jadi Dia Lebih luas Dari itu Kemudian Nasih wal-mansuh Nasih wal-mansuh Itu adalah Ayat-ayat Quran Yang dia bersifat Umum Kemudian Ada ayat-ayat lain Yang bersifat Khusus Atau Ayat Quran Yang menghapuskan Hukum-hukum Yang ada Di dalam Hadis Nabi Misalnya Kemudian Ketika kita Memahami Atau kita ingin Memecahkan Satu problema Yang kita hadapi Kita harus faham Problem yang kita hadapi Itu apa Kemudian Yang kelima Kemudian Kita mencari Korelasinya Antara Quran Dan hadis Dengan problem Yang sering Dihadapi Nah ini Yang lebih penting Lagi Bapak Ibu Sekalian Rekomendasi Tafsia Al-Quran Jadi Kenapa Ini lebih penting Ini pertemuan kita Cuma 90 menit Ya Bapak Ibu Sekali Tadi saya Sampaikan Sekali lagi Saya ulangi Bahwasannya Di dalam Kita menjadikan Al-Quran itu Sebagai pedoman hidup Karena Sepertitulah Kita diperintahkan Kalau kita ingin Hidup bahagia Quran harus jadi Pedoman kita Minimal Pedoman Quran itu Adalah kehidupan Kita sehari-hari Dan kaitan Dengan profesi kita Nah kita ini kan Bukan ahli Apa namanya Bukan ekspert Dalam Al-Quran Nah jadi Makanya Gimana sebab jadi Pedoman Maka ada beberapa Buku yang saya Rekomendasikan Untuk Kita baca Jadi Anda Sebaiknya punya Buku-buku ini Punya bukunya Secara fisik Atau punya PDF-nya Kalau punya bukunya Secara fisik Juga bagus juga Di rumah Jadi perpustakaan Di rumah Jadi siapapun Anda bisa baca Atau Suami Atau istri Bisa baca Anak-anak Bisa baca Sambil santai Jadi Sambil santainya Bukan main HP Buka-buka Tafsir Misalnya Ayat ini apa sih Artinya Kita buka Tafsir Nah rekomendasi Saya yang pertama Adalah Jadi ini Ada 10 Jenis Yang saya Rekomendasikan Dari 10 ini Yang paling penting Adalah yang Setak miring Yang hitam Dan ini urutan Urutan penting Jadi ini urutan Urutan penting Tapi yang Lebih penting lagi Adalah yang Dicetak tebal Dan miring Italik Dan Bolt Ibn Kastir Tafsir Ibn Kastir Ini adalah Salah satu Tafsir Yang paling baik Jadi Saya sarankan Anda Sudah Apa namanya Menjelajahi Dunia ilmiah Hingga S2 Apalagi S3 Jangan sampai Tidak pernah baca Tafsir Ibn Kastir Imam Ibn Kastir Ini hidup Pada abad Kedelapan Hijriah Itu Tafsir Rujukan Yang Sangat penting Dan satu hal Yang cukup penting Saya sampaikan Kalau Bapak Ibu Punya Kitab Tafsir Itu cari Kitab Tafsir Yang ada Catatan kakinya Karena Catatan kaki itu Biasanya Menerangkan Mengenai Kekuatan hadis Karena kita tahu Sebesar-besarnya Ulama Sepandai-pandainya Ulama Mungkin saja Dia luput Ada hadis yang lemah Atau apa Begitu ya Nah itu diterangkan Di catatan kaki Catatan kaki itu Dibuat oleh Ulama yang Generasi kemudian Bahkan jauh Sesudah itu Jadi dia menyaring Hadis-hadisnya Kemudian ditulis Catatan kaki Jadi makanya Sebaiknya Catatan kaki Jadi yang pertama Saya ulangi Tafsir Jadi jangan sampai Bapak Ibu Sudah pasca di Yarsi Tidak punya Tafsir ini Jadi saya sarankan Kalaupun tidak Bukunya PDF-nya Kemudian Ini kalau bisa punya Ini bagus Kemudian Al-Qutubi Jadi kalau Ibn Qasir Ini yang saya tulis Sudah diterjemah semua Tapi Al-Qasimi Saya tidak tahu Saya kira sudah Kalau nomor satu Ibn Qasir sudah Jadi Bapak Ibu Kalau beli Tafsir Ibn Qasir Ya hati-hati Itu ada Tafsir Ditulisnya Ibn Qasir Karena itu Supaya laku Tapi sebetulnya Kalau Anda baca Nanti Di bagian Sambul dalamnya Itu ringkasan Ibn Qasir itu Banyak ringkasan Tafsirnya Bahasa Arabnya Juga banyak Jadi itu dari Bahasa Arab Diterjemah Carinya Jangan yang ringkasan Betul-betul Tafsir Ibn Qasir Kalau bahasa Arab Asli Seperti yang saya punya Itu ada Delapan jilid tebal Jadi bisa dibayangkan Kalau diterjemah Itu mesin Lebih dari Delapan jilid Jadi kalau ada Tafsir Ibn Qasir Tiga jilid Empat jilid Itu sudah terjemahan Itu bukan Ibn Qasir Itu ringkasan Dari Ibn Qasir Kemudian Asyauqhani Fatul Qadir Itu juga ada Ringkasannya Tapi Yang saya punya Fatul Qadir itu Ada 6 jilid Yang asli Arabnya Indonesia nya Pasti lebih besar Al-Qurtubi Tafsir Al-Jamil Al-Khamil Quran Ini Hukum-hukum Dalam Al-Quran Ini Kitab besar Ada 22 jilid Yang saya punya Kitab aslinya Jadi kalau ada Terjemah Al-Qurtubi Jilidnya cuma Empat Lima Itu Dia bukan Bukan asli itu Dia ringkasan Pasti jilidnya Kalau terjemahan Itu lebih besar Dibandingkan Arabnya Lalu Al-Qasimi Al-Qasimi ini Yang saya punya Ada 10 jilid Kitabnya Ini salah satu Tafsiran terbaik juga Kalau Bapak Ibu Menyempatkan Ini juga Yang saya cetak miring Salah satu Tafsiran cukup baik Kenapa? Karena Imam Jamaluddin Al-Qasimi Itu Imam Generasi baru Bapak Ibu Orang ulama Abad ke-20 Awal-awal Abad ke-20 Jadi dia sudah belajar Dari Tafsir-tafsir yang berabad-abad Sebelumnya Kemudian sama dia Dikompilasi Lalu diberikan Apa Namanya Direvisi Bukan direvisi Dikompilasi Kemudian dia pilih Mana yang Lebih relevan Menurut Al-Qasimi Menurut dia Tafsir Judul tafsirnya Namanya Mahasir ta'wil Kemudian Wahabah Azraili Ini kitab aslinya Ada 30 jilid Tebal sekali Tafsir Al-Munir Tapi Tafsir Al-Munir Ini kebanyakan Kaitannya dengan Pemahaman hukum Jadi kenapa Saya cetak miring Karena Kalau Bapak Ibu Bisa membeli Tafsir Al-Munir Yang asli Maksud saya asli Itu yang terjemahan Yang bukan ringkasannya Itu sudah mencukupi Bapak Ibu Tidak usah punya Yang nomor 3 Al-Qurtubi Cukup Wahabah Azraili Kemudian Masjid Salman ITB Itu ada Tafsir Salman Tafsir ilmiah Dua jilid ini Bahasa Indonesia Karena Ini yang nulis Para ahli-ahli Dari Salman Kebanyakannya Dari ITB Jadi kalau kita Mau melihat Bagaimana perspektif Modern Terhadap Ilmu Peketahuan Dalam Al-Quran Ya itu Ini bagus Untuk dibaca Masjid Sal Yang Tafsir Salman Kemudian Tafsir Departemen Agama Ya ini juga Ini Departemen Agama kita ya Jadi ini juga ada Tafsir Jadi bukan terjemahan Bapak Ibu ya Kan kita sering Lihat itu terjemahan Al-Quran Kalau ini Tafsir Ya Kemudian Purwanto Doktor Purwanto Ini ada menulis Buku Ayat-ayat semesta Dia ada menulis Dua buku Tebal-tebal Ya saya kenal Baik dengan Pak Purwanto ini Dia di Sekarang diuner Ya dulu Al-Alumni Al-Alumni ITB Itu Tafsir mengenai Apa namanya Fenomena ilmiah Ya Dalam Al-Quran Ya Jadi memang Kalau kita spesifik Ingin mendalami Soal-soal Sains Ya ini Buku ini bagus Tapi kalau kita Tidak Spesifik Terutama Kalau kita Tidak Ya tidak spesifik Dalam bidang Sains Terutama Sains Dalam bidang Fisika Kimia Begitu ya Mungkin Tidak usah punya Ini Tidak apa-apa Tapi mungkin Anak-anak kita Dia tertarik Senang Dengan Kimia Senang Biologi Senang Fisika Itu bagus juga Untuk bacaan Kemudian Saya tadi Bilangkan Ada ilmu Al-Quran Ya Ada Azbabun Nuzul Nasifan Mansuf Nah ini Di antara Kitab Yang sedengan Itu adalah Manahilul Arfan Ilmu Ilmu Al-Quran Ini Kalau saya Tidak salah Sudah diterjemah Yang saya Punya Aslinya Dua jilid Terjemahannya Saya tidak tahu Berapa jilid Manahilul Arfan Yang Pertengahan Ada yang Lebih Bagus Dari ini Tapi cukup Banyak Bahasa Arabnya Ada delapan Jilid Kitabnya Kalaupun Sudah diterjemah Terlalu panjang Dan buat kita Mungkin Kurang perlu Ya Tapi Kalau Manahilul Arfan Kalau Bapak Ibu Ingin Punya Yang ditulis oleh Imam Az-Zurqani Itu bagus Jadi kita Bapak Ibu Misalnya Pengen tahu Perintah-perintah Dalam Quran Itu Gunakan Kata-kata Apa saja Larangan Apa saja Nah ini Sedengan Tidak terlalu Ringkas Tapi juga Tidak terlalu Besar Kemudian yang ke-10 Tentu saja Tematik Ada kisah-kisah Para Nabi Dalam Al-Quran Ada mujizat ilmiah Ada masalah Sosiologi Hukum Misalnya ya Psikologi dalam Al-Quran Seperti apa Manajemen Manajemen dalam Al-Quran Seperti apa Nah ini Tentunya Bapak Ibu Perlu juga Punya Buku-buku Tematik Seperti itu Jadi ini Supaya Bapak Ibu Nanti bisa Mengembangkan Diri Dengan Baca Apa-apa Yang saya Rekomendasikan Ini Sebagai Pendoaman Bapak Ibu Sekali Saya kira Cukup jelas ya Bapak Ibu ya Nanti silahkan Apa yang saya Rekomendasikan Tadi Bisa menjadi Perpustakaan Pribadi Atau Jadi bahan Bacaan Bapak Ibu Sekalian Di dalam Menjalani Hidup Siapa tahu Nanti Bapak Ibu Sekalian Bukan Cuma Menjadi Bukan Sekedar Nanti Menjadi Notaris Atau Menjadi Apa Namanya Mars Tapi siapa tahu Nanti bisa jadi Dai Bisa jadi guru Untuk di Pengajian-pengajian Di Lingkungannya Dan sebagainya Tadi kitab-kitab Tadi yang saya Sampaikan Itu bisa Sebagai Rujukan-rujukan Utama Baik Demikian Yang saya Sampaikan Mudah-mudahan Berikan manfaat Bagi Bapak Ibu Sekalian Malam Ini Tidak Ada Quiz Sudah Jam Sembilan Lewat Nanti Insya Allah Dalam Pertemuan Berikutnya Kalau Ada Pertanyaan Nanti Bisa Ditabung Bisa Dikirimkan Juga Melalui Ibu Khairi Nanti Kita tutup Dengan Cover Terima Majelis Subhanallah Muhammad Medika Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih